Al-Fatihah 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 Jika kita minta ampun dan berkata bahwa kita minta maaf dan kita tidak mengulanginya lagi, dia selalu siap untuk memaafkan kita. Bahkan jika kalian mengetahui bahwa Tuhan siap untuk memaafkan, seharusnya kalian merasa malu untuk datang padanya dan mengekui dosa kalian. Kalian harus mencoba mengontrol diri sendiri dan tidak lari mengajar setan. Jangan menjadi tidak peduli karena kalian akan kehilangan iman kalian. Semua amal baik, ibadah dan tiap hal yang berharga yang telah Allah SWT hadiahkan pada kalian akan hilang. Jika seorang kehilangan imannya, berakhir sudah. Jika ada seorang yang misalnya memfitnah orang lain, amannya selama tujuh tahun akan dihilangkan dari jatuh namanya. Hati-hati dengan ketidakpedulian. Kalian akan kehilangan banyak hal. Bahkan bisa kehilangan semuanya, bangunlah kaum yang beriman. Suatu saat ada seorang yang meletakkan barang-barangnya pada keledainya dari desa menuju pasar di kota. Keledainya itu penuh dengan barang sehingga tak dapat tempat bagi dia. Jadi dia tuntun keledainya itu dengan tali dan berjalan di depannya. Dua perampok melihatnya dan datang pelan-pelan dengan niat mencuri semua barangnya. Salah satu dari mereka mengambil alih tali dari mulut keledai dan menggantungkan di kepalanya sendiri. Setelah berapa lama, pedagang itu menengok ke belakang dan melihat bahwa dia menuntut seorang manusia bukan sekor keledai. Pencuri itu mulai terisak dan mendukung tanah. Oh Allah SWT, engkau tahu aku ada pendosa besar, maka itu engkau mengutuk aku menjadi sekor keledai. Aku minta ampunanmu. Pedagang itu pun kaget mengira bahwa sekian tahun dia menggunakan sekor keledai yang dia pikir seorang keledai betulan. Sekarang dia tahu bahwa jelas bahwa itu ada seorang manusia yang dihukum. Dia amat kaget sehingga melepaskan tali dari kepala manusia itu. Dia sangat tidak peduli. Bahkan jika seorang laki-laki menjadi sekor keledai dan menjadi manusia lagi, dia dapat mengerti akan hal itu. Tapi di mana barang-barangnya, pencuri itu membawa semua barang ke pasar dan menjuangnya, bahkan dengan keledainya sekalipun. Saat keledainya itu melihat kuannya tiba di pasar, dia membuat kegaduhan. Pedagang itu pun melihatnya dan berpikir dengan kasihan, apa yang kau lakukan sehingga Allah SWT merubahmu menjadi sekor keledai lagi. Semoga Allah SWT melindungiku dari dirimu. Kemudian, keledainya sendiri dalam cerita ini, perang-perang adalah syatuan, ego, dan kedunia awal. Mereka mengingat segalanya dari itu. Waspadillah akan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.